Amerika itu menjadi bangsa besar dan kaya karena pintar berhitung untung rugi. Mereka melihat, kereta cepat itu umumnya rugi termasuk di Cina dan fungsinya bisa digantikan oleh pesawat terbang dan mobil yang jauh lebih murah. Sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Empret, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Jadi buat apa bikin kereta cepat, kecuali kalau niatnya tidak sepenuhnya cari untung seperti di Cina? Di Jepang, hanya rute Tokyo-Saka yang untung dan Hakatao-Saka impas. Di Eropa, cuma Paris-Leon yang untung. Di Cina, dari 31 rute kereta cepat, menurut studi Bank Dunia, hanya 5 rute yang untung. Sisanya, tidak bisa mengembalikan biaya pinjaman untuk pembangunan. Lantas, mengapa Cina tetap bikin kereta cepat? Jawaban pertama adalah karena tidak semata-mata urusan finansial. Pertama, karena urusan politik. Mereka untuk pemerintahan otoriter. Agar terus didukung, mereka pamar memiliki jaringan kereta cepat yang merupakan salah satu simbol negara maju terpanjang di dunia. Selain itu, mereka ngebut sekitar 2008 akhir karena untuk genjot ekonomi. Ini proyek padat karya, sedikit banyak ikuti teori John Maynard Kines. Saat itu dunia alami krisis dan proyek raksasa ini bikin lapangan kerja yang luas, dari buruh konstruksi sampai pabrik rel, sampai pabrik lokomotif. Untuk biaya kereta cepat ini, tentu saja pinjam uang. Total utang Cina Railway Group tahun lalu mencapai 13 ribu rupiah triliun rupiah, ini kira-kira dua kali lipat utang total utang pemerintah Indonesia. Dan sejak tahun lalu, Cina mulai mengurangi investasi di proyek kereta cepat karena melihat bahwa banyak rute yang tidak akan bakal untung. Mereka juga dorong ekspor kereta cepat seperti ke Indonesia atau Arab Saudi, agar pabrik kereta dan rel mereka tetap bekerja dan uangnya berputar terus. Alasan pertama, Amerika cara berpikirnya berbeda. Kalau menguntungkan dan prospektif, swasta akan langsung ambil. Seperti kereta barang. Di Amerika, kereta barang ini bisnis yang untungnya sangat besar. Marginnya malah tertinggi dibanding bisnis-bisnisnya, mencapai 50% lebih. Tak heran, orang terkaya ketujuh dunia Warren Buffet kuasai perusahaan kereta barang terbesar Amerika, Burlington Norton Santa Fe Railway Co. Sedang Bill Gates, punya 16% saham perusahaan kereta Canadian National Railway. Tapi untuk kereta penumpang, swasta sudah ogah. Pemerintah Amerika sampai bikin BUMN untuk kereta penumpang, namanya Amtrak. Dan mereka tak bisa dibilang sukses, termasuk jaringan kereta cepat mereka, Acela Express. Alasan kedua, kepadatan penduduk Amerika itu sangat rendah. Kereta cepat, sejauh ini, terbukti hanya bisa untung di wilayah yang penduduknya padat seperti Perancis, Jepang, dan Cina Timur penduduknya sangat padat. Alasan ketiga, kecuali di Cina, tiket kereta cepat itu lebih mahal dari pesawat terbang dan tentu saja, mobil. Amerika memiliki jaringan jalan raya yang sangat bagus, warganya gemar mobil. Kalau jarak tidak terlalu jauh, orang akan pakai mobil. Kalau jauh, pesawat terbang. Terima kasih telah menonton!